Dari mulai puasa, saya SMS-an sama Raffi, dibalas, Alhamdulillah, saya bilang, Fih, Bunda mau kerja sama kamu deh, jadi supir, tapi Raffi kayak gak percaya gitu, aku sih serius, bener deh, pengen kerja sama Raffi, Raffi orangnya baik, aku bisa bawa mobil, Raffi kan mobilnya banyak, waktu itu Raffi sempat bilang, iya pun ntar aku ngomong sama istriku ya, terus aku bilang, iya, sampai sekarang nih, kayaknya aku penasaran banget, kenapa sih Raffi gak mau terima aku sebagai supir, Insya Allah aku gak nyolong, aku jujur, aku amanah, mudah-mudahan, aku betul-betul bisa kerja sama Raffi, sebagai supir, pengen banget, padahal juga ada baim, ada yang lain-lain, tapi kenapa kok hatiku, aku kepengen banget kerja sama Raffi, itu pun dalam mimpiku, aku ketemu orang tua gitu, coba deh, kamu ke rumah Raffi, tapi kayaknya Raffi gak yakin, dikirin aku bercanda, mudah-mudahan aja Raffi mau nerima aku, mau seminggu, sebulan, atau selamanya juga gak apa-apa, aku mengabdi sama Raffi, Insya Allah, makasih ya Raffi, Raffi Ahmad, Assalamualaikum. Hai semua, apa kabar sahabat-sahabatku, yang ada di Instagram, di Youtube, dan juga dimana saja berada, Alhamdulillah saya masih sehat walafiat, mohon maaf, saya tidak, belum mau diwawancarai sama teman-teman, karena, nanti kalau Raffi nya terima saya jadi supir, baru dia saya wawancara, jadi malu, pokoknya, sukses selalu untuk kalian ya, salam mesra dari Ternate, pokoknya yang penting, sehat semua, tanpa kekurangan sesuatu apapun, Assalamualaikum. Assalamualaikum, ya Allah beritaku makin membumi, Alhamdulillah, ternyata masih banyak penggemar aku, walaupun pro kontra, dengan keinginan saya untuk kerja di Raffi Ahmad, dan saya pun udah bincang-bincang sama Raffi Ahmad, Raffi Ahmad pun juga sudah menginsya Allah kan, mudah-mudahan saya bisa menyalurkan, apa yang telah saya alami selama bulan Suci Ramadan, dimana memang saya harus bertemu dengan Raffi Ahmad. Jadi teman-teman infotainment, walaupun awalnya ini keluar di Lambe Turah, Lambe Turah itu apa tuh, Lambe itu bibir, Turah itu banyak gitu, Cik Turai Rek, buahnya Rek, bahasa Surabaya. Terima kasih banyak, pokoknya walaupun saya yang mau jadi supirnya Raffi, atau mau jadi pembantunya, itu diri saya, tanpa merugikan orang lain, walaupun saya dibilang duitnya udah habis, harta-hartanya sudah dijual, nggak apa-apa, terima kasih banyak. Nah, yang penting saya ada niat emang mau ngasih ini loh, tuh, mau kasih fan Kiswah, tuh dari penutup Kaabah ini, saya mau kasih Raffi, insya Allah mudah-mudahan, nanti saya mau jalan-jalan sama Gigi, sama Raffi, sama Raffi nanti mobilnya saya yang bawa, mobilnya yang mana ya, mobilnya kan banyak tuh, saya pengen bawa mobil yang Roller-Royce, atau apa nih, gitu teman-teman infotainment, sementara aku belum mau diwawancara dulu, karena memang tidak ada yang, tidak ada yang berarti, tidak ada yang spesial, tidak ada, ini cuma kebetulan aja, bahwa dari bulan suci Ramadan, saya bermimpi ingin ketemu Raffi, itu aja sih, jadi nggak ada yang spesial, seperti yang lain-lainnya, tidak ada yang, apa, tidak ada yang mempengaruhi, atau apapun, pokoknya, apalagi sensasi, apalagi namanya, apa tuh, sosmed, apa tuh, pokoknya apalah, berita-berita begitu, pokoknya ini, saya mau kasihin ini sama Raffi Ahmad, piswah, dari Maka Al-Mukaroma, saya rasa itu aja ya, teman-teman, silahkan, Anda mau muji, mau hujat, mau caci, mau maki, bagi saya, ya saya juga nggak baca juga sih, pokoknya terima kasih, lambeturah, dari Anda, akhirnya orang kembali mengingat saya, insya Allah, pokoknya, tau kapan, tapi saya udah ngomong sama Raffi, dan Raffi bilang, insya Allah, berapa hari, nggak tau, satu hari, dua hari, tiga hari, atau seminggu, pokoknya yang penting ketemu Raffi Ahmad dulu, Raffi Ahmad orangnya baik, 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 terima kasih ya, salam hormat, Dorce Gamalama, dan untuk teman-teman infotainment, mohon maaf, aku belum mau dulu di wawancara, Assalamualaikum, aku lagi di rumah Raffi Ahmad, tuh, ya Allah rumahnya gede banget, mobilnya banyak, kenyak banget mobilnya, rumahnya gede banget, Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah wajah saya berseri-berseri, Alhamdulillah, saya udah diterima oleh Raffi Ahmad, untuk kerja, Insya Allah mulai hari rebuh, saya sudah kerja, Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala niat saya, dan juga segala apa yang, saya inginkan, dijabak oleh Allah SWT, dan diterima oleh Raffi Ahmad, Pak Raffi, terima kasih, Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, ya kadang-kadang, kita senang, orang pusing, kita susah, orang pusing, ada yang tanya sama saya, Bunda, Bunda udah bangkrut ya, jatuh miskin ya, saya bingung, mau ngomong apa, bilang aja, saya pasti punya uang, 3 miliar, saya punya mobil, ada apart, ada mercy, ada apa, itu, punya tanah, dimana-mana, bingung, jadi, yaudah kadang-kadang, yaudah, sekarang datang lagi, gimana Bunda, pokoknya, hanya aku dan Tuhan yang tahu, jadi sebenarnya, pertanyaan-pertanyaan yang, kadang-kadang, pertanyaan-pertanyaan, yang menyebak, menjebak kita itu, aneh-aneh, tapi Alhamdulillah, saya memang, gak miskin yang diberitakan, tidak seperti itu, saya masih bisa makan, masih bisa bantu orang, tapi yang, ini kan dramatis, wah, Bunda Doce yang, jatuh miskin, kayaknya, susah banget di Indonesia ini, eh, Indonesia itu paling enak loh, sama tetangga, kita baik aja, dikasih telur sama kecap, enak banget, jadi, saya mau kerja sama, Raffi, itu pun bukan kemauan, siapa-siapa anak saya, saya kepengen kerja sendiri, jadi gak usah diusilin, biarin aja lah, saya mau kerja di pembantu, kayak, mau jadi asistennya Pak Presiden, juga mau, nanti siapa tahu, abis jadi, supirnya Raffi Ahmad, saya jadi supirnya Pak Jokowi, ya Pak Jokowi ya, kita kan gak pernah tahu, nasib orang, nanya, belum jatuh miskin, siapa yang jatuh miskin, duit saya ada 3 miliar, duit siapa, duit itu orang, mobil saya banyak, mobil siapa, mobil orang, gitu, begitu ya, jadi teman-teman, infotainment, teman-teman, online ya, kalau gak langsung denger dari saya, jangan diambil cepat, keputusan-keputusan yang belum pasti, saya kan orangnya bisa bercanda, ya, jadi tolong, saya sebenarnya malu, begini-begini, saya urusannya sama Raffi, tapi semua pada ikut, apain sih, kepo banget, heran, ya Allah, semoga aja salah, emangnya saya harus ngemis-ngemis, saya mendingan kerja, daripada saya ngemis-ngemis, ya, oke, bye-bye, Jangan lupa subscribe ya!